Kelompok kriminal bersenjata melakukan penyanderaan dan pembunuhan pilot helikopter milik PT Intan Angkasa Airserve. Glenn Malcolm Conning di Distrik Alama Kabupaten Mimika, Papua Tengah, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur pada Senin 5 Agustus 2024. Diberitakan medkom.id, helikopter jenis IWN MD-500 ERPK yang ditumpangi warga kebangsaan Selandia baru tersebut juga dibakar. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Faisal Ramadhani dalam keterangan persenya mengatakan, kejadian tersebut terjadi saat helikopter tiba di Distrik Alama Kabupaten Mimika dengan membawa 4 penumpang, yaitu 2 orang dewasa tenaga kesehatan dan 1 bayi serta 1 anak dari Bandara Moses Kilangin Timika tujuan Distrik Alama. Menurut dia, setelah tiba di Distrik Alama, mereka dicegat oleh sekelompok orang KKB menggunakan senjata api, kemudian pilot dan penumpang diturunkan dari helikopter dan dikumpulkan di lapangan tempatnya sekitar helikopter mendarat. Setelah itu, KKB langsung melakukan pembunuhan terhadap pilot. Jenazah pilot dibawa ke helikopter, kemudian dibakar bersamaan dengan helikopter. Sahabat Lampung Pos, jangan lupa baca edisi cetak harian umum Lampung Pos. Atau Anda juga bisa berlanggaran koran digital lampungpos.co. Dukung terus kami dengan cara subscribe serta follow akun sosial media Lampung Pos lainnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton